Halo Sobat Tangerang, balik lagi sama Pak Mie! Buat Sobat Tangerang, yang baru bersama kita, kita akan menajak kalian keliling-keliling kuliner yang ada di kota Tangerang. Nah kali ini Pak Mie mau ngajakin Papi sama Sobat Tangerang kemana nih? Kali ini Mie mau ngajakin Papi sama Sobat Tangerang itu makan. Tebak ya Pitebak? Apa ya? Makanan yang panas, panas itu melekuh, terus asoknya ngebul-ngebul, berkuah, wangi-wangi-gurihnya mantep. Pedas, seger, eh nggak salah lagi kukunya. Apa tuh? Daun pisang. Wah ini sih pastinya ini kalau udah nana Papi dong. Ya kan? Ini pasti soto kudus sama koreng asok! Nah kali ini Mie mau ajak kalian makan di warung makan. Soto kudus dan garang asem. Warung kudus yang cabangnya ada di Negla Sarit. Udah kita nggak usah lalu lagi ke dalam. Wah ini sih udah pasti jadi langanan waktu Tangerang Mie. Udah lah langsung ke dalam aja. Langsung ke dalam aja kita. Selamat! 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 Mas boleh perkenalkan dulu dirinya? Halo! Halo guys! Nama saya Andoy. Saya sebagai leader di sini. Oh iya. Leader nih guys. Mas saya mau nanya nih. Apa yang bedain wong kudus yang di sini sama cabang-cabang yang lain? Betul. Baik kak. Untuk soto kudus menu di sini kan paling utama andalan soto kudus sama garang asem. Kalau untuk pembeda sih semuanya mungkin sama. Cuma di sini ada kelebihan ya itu dari rasanya mas. Mungkin nanti bisa. Bisa kita cobain ya. Bisa dicobain sama yang. Ya benar. Kita tunggu di meja. Kita pesen yang. Soto kudus tadi ya. Soto kudus sama garang asem ya. Oke. Terima kasih mas. Oke guys kita ke meja dulu. Nanti kita tunggu di meja makanannya ya. Atau. Tidak. 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 Um. Tidak. Huuu guys nih. Makanan yang tadi di reku מ� legglasin sama masnya udah datang ke semua. Ini wangi banget. Gurih banget. Okeh sekarang waktunya kita cobain. Ini nih. Ini panas ya Mami mau ngangkas, panas banget nih. Nih, lets itar ini oftentimes. Ini namanya garang asem Ini bening Terus banyak banget potongan beliming bulu Atau beliming sayur, ada tomatnya, ada cabainya Ini ayamnya Ayam, kam? Kampung Bukan kampung Terus ada juga Apa nih, Pe? Ini adalah soto kudus Soto kudusnya itu ada Bentar, kita cek dulu ya Ada pasinya Ada Wah, ada toge-nya Ada potongan ayamnya banyak banget guys Bawang putih Goreng Sekarang Mami dulu ya Mami dulu boleh Kita cobain ini Garang asemnya dulu Kita tuh numplek Ini sebenarnya Mami mau numplek sih Kesini cuma panas banget Apa nih cobain kuahnya dulu deh Wah ada potongan cabainya Ada Tidak lah Nih ada ya Tuh Daging kampung Eh, daging kampung Ayam kampung Kotongannya lumayan gede Ini Mami taruh sini Terus Kita jangan lupa banjiri dengan Apa nih? Kuahnya Oke? Coba nah, oke Kuahnya lu Ini ya Wah Wah Wangi banget ini Wangi ayam Guguri banget Oke Sudah Sikat mie Bismillahirrahmanirrahim Garang asem Wah, apa yang nyabai juga lah Udah gak ada lawan pokoknya Terus ini kuahnya bening, segar Ada tomatnya Bener, asem, pedas nih Tomatnya nih Potongan tomat, bimbing bulu Ya kan Bimbing bulu, tomat Cabai rawitnya juga Buat yang mau makan siang segar-segar Oh, jadi ini gak perlu pakai sambal lagi nih Kayaknya nih Gak usah, udah enak Papi cobain nih Mia Papi cobain sekarang Cobain papi Wah Ini kita cobain Cabe Tuh, tomat Ya kan, bimbing bulunya Kita tumpelekin aja guys Oke Kotong Bismillahirrahmanirrahim Cobain Cobain Ya rekomendasi Mami nih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Bismillahirrahim Pada segar Pada segar Mantep banget Pas banget kan buat siang-siang ini Mantep ini Nah Sebelum ke soto Mami mau Kasih Oh iya Disini ada minum-minumnya banyak ya Nah, kali ini Mami pesen es kelapa Ini ada sirupnya Es jeruk, papi tim jeruk Tuh, lihat tuh Cantik banget kan Pas dia ada warnanya Kita minum bareng Kita cobain Bismillahirrahim 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 Kelapa Es kelapa Pakai sirup pokok panden ini Enak banget Wey Ini es jeruknya Kedoyanan ibu produser Manis, asemnya Cakep Mantep Segar banget Kita bakal nyobain Sekarang ke Soto Kudus Ini sotonya nih Ada bawang Bawang putih goreng Nah ini Yang bikin beda nih Bawang putih gorengnya Itu bikin gurih Tapi cobain dulu Lihat nih suiran ayamnya Tapi cobain dulu Kuahnya ya Original nih Enak Bekat banget nih Enak kan Mantesan dia beda sama yang lain Katanya ini kuahnya mie Katanya bisa rasain sendiri nih Bentar Wadau Nah oke Tandemah mie suku asem Ini ya Ini Ini Itu pake apa? Pake soto dong Soto pake ini Karena mie suku asem ya Wah Sambal gak mie? Boleh Sini ambilin Sambalnya Kira-kira sambalnya bakal merubah rasa Atau enggak nih Iya kan Siapa ya Coba 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 Biar penjaga soto Jangan lupa Oh dia Ada ininya nih Sate-sateannya nih Ini udah gak usah pake Ini anak kecil bisa makan ya Yang ini ya Yang soto nih Aman Ini banyak sateannya nih Sate telur puyuh Wah Pelengkapnya asik banget Itu pasti dibacem ya kan Jadi asin Gurih Manis Segar Ini nya manis Pedas Oke kalau papi tim Jeruknya dimasukin ke Mangkok Nih Kalau papi mah Biasa makan soto pake kerupuk nih Kerupuk dong Kenang Oke Namanya ada dua pilihan kerupuk Tadah Dan Tadah Waduh Kerupuk sama P.Y itu Papi mau kerupuk aja Papi harus cobain kerupuk Itu apa namanya kerupuk rambak bukan Ya bener Kerupuk rambak Betul nih Pake kerupuk rambak Ini ya Kerupuk Biasanya papi itu makan lagi Kerupuk Nah Ini tadi soto Udah dikasih sambal Udah dikasih jeruk Kita makan Sedangnya Hmm 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 Pak papi Hmm Pi Cobain Cobain nih Hmm Nih Kayak Sayangnya nih ya Nah Kacama banget Hmm Beneran gak tuh Hmm Baring banget Hmm Enak kan Baring banget Hmm Enak Hmm Kokop Hmm Pokoknya kalau disini tuh nih Pelengkapnya nih ya Tuh ada banyak banget Ada Hati amplanya Ada Apa nih Telurnya Telur puyuh yang tadi Mami cobain Ada urusnya Ada tahu tempe Perkedel Tapi mau coba Pake perkedel Hmm Ini biasanya Kalau ditambahin kuah Di bejek-bejek Suka sedep Ini dia begini Begini Tenang aja Mami Sedep banget Soto Perkedel Kentang Hmm Sempurna Anak Oke guys Kacau Mau ngabisin dulu Nanti kita mau lagi Di racing Bye 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 Soto VICK KACAU И MIK Dari Mami Garang asem loh Garang asem Garang asem Mami retik 9,5 Wih 9,8 Satu satiannya 9,5 Es kelapa Es kelapa yang segar banget Mami retiknya 9,5 Waw Kalau dari papi Garang asemnya papi kasih angka 9 9,6 Sotonya papi kasih Rating 9,8 Satu satiannya papi kasih angka 9,3 Es jeruknya Es jeruknya ini mantap 9,7 Nah Gimana Mami Ini udah mulai rame Jaman harusnya guys Jadi buat kalian yang mau cobain ini Dan kepo dulu nih Kepo Lu bisa liat dulu instagramnya Ada disini Tinggal searching aja Alamannya Wajib makan langsung sih kayaknya Biar angkat banget Nah inget Cabang Neiglasari Dengan Cantik Ingat Alamat ada disini Alamat ada disini Dan juga kalau misalkan mau Mager di rumah Ya kan nih Gampang banget Tinggal online aja Ada di GrabFood Dan GoFood Kalau makan disini Itu enak banget Kalau ini viewnya view sawah-sawah Seger Seger banget Seger Oke Oke guys Kalau begitu Kalau misalkan kalian punya saudara Ataupun siapapun yang mau kita rekomendasiin Kita promosiin seperti ini Gampang banget Caranya Caranya itu tinggal DM aja ke Instagram At Tangerang TV Nanti dibalas sama admin-admin Ya kan Vi Jangan lupa apa Jangan lupa juga subscribe Comment and like Dan juga share Link Youtube Tangerang TV Minggu depan kemana? Kepo Minggu depan kita mau kemana Gampang banget channel kita Pantengin terus Dan kita berdua mau pamit dulu Bye bye